Jajaran Polda Jawa Tengah melakukan penanaman sebanyak 35 ribu bibit pohon yang dipusatkan di Mako K9 Ditsamapta, Polda, Jateng, Aspol, Banyumanik, Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang pada Rabu kemarin. Di lokasi tersebut ditanam seribu bibit pohon yang dibarengi dengan kegiatan serupa di masing-masing polres di jajaran Polda, Jateng yang totalnya mencapai 34 ribu bibit pohon. Di hadapan Kapolri dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kepudayaan, melalui telekonferensi Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi memaparkan kegiatan yang telah dilakukan guna mendukung program ekonomi hijau atau green economy yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Mulai dari program Mageri Segoro, yakni penanaman mangrove di jalur Pantura sepanjang wilayah Jawa Tengah yang dimulai sejak bulan Oktober 2021, hingga program go green, yaitu akselerasi penanaman pohon di seluruh Mako, mulai dari Polda hingga Polsek termasuk asrama polisi. Sedangkan penanaman pohon kali ini merupakan bagian dari kerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Selain PJU Polda, Jateng, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari PJ Gubernur Jawa Tengah dan Kodam 4 di Ponegoro, termasuk Ketua PNN Provinsi Jawa Tengah berikut kabit dan seluruh kementerian terkait. Pohon ini dalam rangka atau dalam rangka menutup kegiatan Bapak-Jateng, yaitu tentang pemeni hijau. Program Jawa Tengah mempunyai program yang satu adalah Polda Jateng dan Mageri Segoro, dimana kita lakukan program ini adalah penanaman mangrove di seluruh garis pantai jajaran poras di wilayah kita. Dan itu kita lakukan Belak-belak 2021 Satu juta pohon mangkuk Kita tanam bahkan masuk oleh permuli Kemudian yang kedua Kolda Jateng Dugrin Jadi Kolda Jateng Dugrin kita lakukan penanam pohon Di seluruh mako-mako Pores, mako polda Mako polsek, bahkan asrama-asrama Kita tanam pohon Hampir 1,5 juta pohon Kita tanam pada bulan September 2021 juga Kemudian yang dari ini Kita lakukan penanaman pohon juga Kerjasama dengan Kementerian PMK Dimana kita laksanakan Bila kita di TKPG 9 ini Hampir 1,000 pohon Dengan alasan bahwa kita adalah Bera industri Sehingga tepat manakala hari ini kita laksanakan Penanaman pohon bersama-sama Sedangkan untuk seluruh jajaran Pores 34,000 pohon Hari ini kita laksanakan penanaman pohon Ini semua untuk rangka Anak justru kita ke depan Agar di wilayah kita Terbebas dari polusi Serta membuat Indonesia Lebih baik terkait Pihaknya mengklaim sejauh ini Telah memfokuskan perhatian Pada masalah penghijauan Di wilayah Jawa Tengah Baik itu kawasan pesisir Maupun lahan kritis Tim Liputan Temangun TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!